Hai semuanya, welcome to my youtube channel, Siti Mary Herlianti Nah jadi hari ini aku mau buat video tentang alis Nah jadi aku selalu pakai Nato Republic Alvera Gel ini di alis aku saat aku mau tidur dan saat aku mau keluar beraktifitas Nah jadi fungsinya ini sendiri agar bulu alis dan bulu mata kita tidak mudah rontok dan menutrisi untuk pertumbuhan Jadi aku ini gak pakai pensil alis sama sekali dan gak pakai mascara juga Aku mau langsung pakai ini ke alis dan bulu mata Aku aja kita pakai, kita alis-in di alis dan di bulu mata Lanjut kita pakai di bulu mata kita Supaya lebih kita pakai di bulu mata kita Supaya lebih kuat Nah jadi semenjak aku pakai ini, bulu mata dan alis aku itu jadi jarang rontok Sebelumnya itu sering banget rontoknya Terus juga buat bulu mata kita tuh jadi lebih panjang Ini belum bisa lihat Tapi gak bisa kelihatan sih karena ini aku pakai eyeliner jadi gak kelihatan bulu mata aku Tapi emang lebih panjang Nah setelah kering aku mau pakai pensil alis andalan aku ini dan ini Typo ini bukan pensil alis tapi ini kayak brow kayak eyeshadow gitu tapi dipakein di alis Aku suka pakai ini karena ini buat alis kita lebih kelihatan natural jadi kita gak kelihatan niat kali alis gitu loh Tapi kadang aku juga pakai ini, ini dari Maybelline yang warna ini dark brown Nah kalau yang tadi ini, ini dari silky girl Terus dia ada dua warna gitu, warna soft dan warna lebih tua lagi Nah jadi aku sering pakai ini campur keduanya Jadi aku bakal pakai silky girl ini di alis aku yang sebelah kiri dan Maybelline ini di alis aku sebelah kanan Nanti komen di bawah Nah jadi aku ada satu lagi pensil alis favorit aku itu dari NYX Terus dia bagus juga dan ada brushnya di ujungnya Tapi sayangnya itu ketinggalan di kampung aku Jadi yaudah kita pakai seadanya aja yang ada disini oke Jadi sebelum kita pakai pensil alisnya kita rapiin dulu alis-alis kita Supaya nanti hasilnya jadi gak berantakan Nah jadi aku campurin keduanya yang soft sama yang dark Terus aku selalu pakai pensil alis itu mulai dari tengah ke ujung Gak pernah dari yang sini karena bisa buat wajah aku berubah Kita pakai aja dari sini ke ujung Kita ikutin aja alurnya gak usah terlalu ditekan Aku gak pernah bingkai alis aku Aku cuma ngisi-ngisi aja bagian yang kosong di alis Nah jadi nanti aku sukanya disini tuh warnanya lebih gelap Dan disini tuh kayak gak terisi Jadi memang bener-bener kelihatan lebih natural Terus aku sekarang mau pakai yang di sebelah kanan Sama ternihnya seperti yang di sebelah kiri dari tengah ke ujung Jadi langsung kita isi aja Kita agak angkat alis kita gitu Kita begini ini Nah sekarang kalian bisa lihat hasilnya Ini memang bener-bener kelihatan natural Gak kayak ngalis Nah jadi beginilah hasil alisnya Kelihatan natural dan tidak seperti ngalis Nah jadi sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Komen di bawah berikutnya aku bikin video apa Dadah Bye 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 Terima kasih telah menonton!